Intro Menata rambut kemaluan supaya tetap rapih, rapih jali ya pokoknya yaitu rambut kemaluan Enggak masalahnya untuk wanita doang, laki-laki juga tuh karena bermasalah sama rambut kemaluan Jadi rambut kemaluan itu memang agak sensitif ya karena lokasinya di daerah yang intim Apa sih mesti dilakukan dengan si rambut itu gitu kan ya Pada dasarnya gak ada yang perlu dilakukan dengan si rambut kemaluan Secara alami dia akan tumbuh dan tumbuhnya tidak akan mungkin sepanjang rambut kita yang di kepala Jadi memang dia tumbuhnya biasa gitu aja gitu kan Nah cuma kadang-kadang kalau ada yang terganggu, setiap orang kan punya batas yang berbeda-beda ya Ada yang punya rambut kemaluan begini santai aja gak ada kenapa-kenapa Tapi kan ada juga aduh risih banget sama rambut kemaluan sendiri gitu misalnya Nah kalau udah risih gitu ya, apa yang bisa dilakukan Kadang-kadang suka banyak yang menerjainnya pakai waxing gitu ya Kemudian dicukur dan sebagainya Mana sih yang terbaik diantara semua pilihan itu pada dasarnya Kita bahas satu-satu ya, kalau waxing Kalau waxing itu nanti kita pakai chemicals Even though cuma dibilang, dok pakai sugar doang kok sebenarnya Tapi kembali lagi, itu kan kita mengaplikasikan sesuatu ke permukaan kulit kita Resiko iritasi jelas ada Ada resiko iritasi dari penggunaan wax sekalipun kita pakai natural Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita pakai cukur, berarti kan kita pakai pisau ya Ada benda tajam Dan setiap kali benda tajam itu kontang dengan kulit kita secara langsung Untuk mencukur si rambut tadi, ada resiko kulit kita juga jadi luka Walaupun nggak keliatan mata, nggak berdarah kok dok, gitu katanya Ya nggak berdarah pegang-pegang, nggak ada luka ya Bisa aja ada luka kecil, luka-luka mikro gitu ya, mikrotroma Yang sebenarnya cukup untuk bisa sih bakteri untuk masuk Karena bakteri juga nggak besar ya Luka kecil aja, nggak keliatan mata, dia bisa masuk Kalau bakterinya masuk, bisa memicu terjadinya infeksi Atau yang paling sering sejadinya bisul tuh Jadi buat yang suka cukuran, sedangkali keluhannya suka bisulan gitu Karena, duh kenapa sih kok suka ada banyak bisul ya Nah pertanyaan saya selanjutnya, suka cukuran nggak gitu Iya bener ternyata, nah mungkin dari sana penyebabnya Jadi kalau dari saya pribadi, biasanya saya menganjurkan untuk pasien tidak mencukur sampai habis Karena juga resikonya apa, kalau kita wax itu kita cukur Udah mulus tuh licin kayak bayi tuh di arah kulit itu kan Nah pasti tumbuh lagi kan kulitnya, nggak pada saat mereka tumbuh lagi Tapi belum bisa rebah gitu Jadi kan tajem-tajem tuh ke atas Itu nusuk-nusuk ke paha dan sebagainya Akhirnya gatel, nah kalau gatel Nggak sengaja malem-malem di garuk-garuk Kembali lagi, kalau kita garuk-garuk ada muncul luka kan Nah luka itu juga bisa kelasukan dari si bakteri Bisul lagi tuh, karena garukannya Pada saat si rambutnya mulai tumbuh, tapi belum bisa rebah sekali Jadi pilihan paling baik sih sebenarnya Kalau risik karena panjangnya, beter di trim aja Jadi cuma dipendekin aja Jangan sampai rata gitu loh maksudnya Yang paling penting kan, paling tidak si guntingnya tadi tidak langsung nempel ke kulit nomor satu Jadi kan resiko trauma pada kulit rendah sekali Ya kan? Yang kedua, dia tidak akan yang tajam-tajam sekali tumbuhnya Karena toh masih cukup panjang untuk dia bisa tidur atau rebahan Jadi resiko terjadinya iritasi atau trauma ke kulit-kulit yang lainnya lebih rendah Indikasinya kali ya, indikasinya kapan sih? Kalau emang kita mesti istilahnya kita buang itu semua ya Atau kita babat habis itu si rambut kemaluan Biasanya sih indikasinya indikasi medis ya Contohnya buat yang mau tindakan-tindakan Misalnya mau melahirkan Atau mau ada tindakan operasi di daerah-daerah sekitar organ intim Itu biasa kami akan minta untuk dibersihkan lebih dahulu Supaya lapang pandangnya jadi tidak terganggu Jadi lebih ke arah indikasi medis Tapi kalau indikasi harian sih yang misalnya untuk keseharian Saya rasa sih nggak ada ya Nggak ada kliennya dalam rambut kemaluan Misalnya yang mengharuskan seseorang untuk Mencukur habis si rambut kemaluannya tadi Nah rasa gatal yang muncul pada saat sedang pakai pembalut Nggak selamertak salah si rambut juga sih sebenarnya gitu ya Kembali lagi tadi bisa juga karena alergi dengan bahan dari pembalutnya Atau terlalu lama pakai pembalut jadi terlalu lembab ya Sehingga jamur bisa masuk Jadi nggak salahnya si rambutnya juga gitu ya Gesek-gesek kan juga nggak bikin terlalu gatal-gatal sekali kok Intinya rambut kemaluan tidak salah apa-apa Jadi emang dia ada di situ Tujuannya lebih untuk melindungi area organ kewarnaan yang lebih sensitif Pulitnya lebih delikit Jadi dikasih perlindungan sama Tuhan gitu ya Supaya dia nggak langsung kotak sama dunia luar Paling nggak gitu ya Jadi memang tidak perlu sampai harus dihilangkan gitu Karena kalau gatal bukan dari dia aja kok penyebabnya Masih banyak hal lain yang mesti di-review Supaya kita bisa menemukan kenapa sih Kalau saya lagi pembalutnya pembalut kenapa saya gatal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ẫn Sampai jumpa di video selanjutnya